Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel Dapur Naswa di video kali ini aku akan membuat jajanan tradisional ini dari pisang kelapa dan juga gula merah kuenya ini enak banget teksturnya yang lembut manis gurih bikinnya mudah banget ya dan tentunya anti gagal untuk cara dan bahannya apa aja tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih langkah pertama kita akan buat isiannya terlebih dahulu masukkan 100 gram gula merah ini sudah aku sisir terlebih dahulu kemudian kita tambahkan satu lembar daun pandan ini sudah aku ikat simpul setengah sendok teh garam 50 ml air kemudian gula ini kita masak hingga gulanya larut setelah gula larut kemudian masukkan kelapa parut yang diambil daging putihnya saja ya untuk kelapa parut ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh kelapanya juga pilih yang sedang ya bun tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah kemudian kelapanya ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kadar airnya hilang selama memasak unti kelapa ini kita aduk terus agar tidak mudah gosong setelah unti kelapanya sudah agak kering kemudian kita matikan kompor dan kita sisikan sebentar selanjutnya kita siapkan 4 buah pisang disini aku menggunakan pisang kepok kemudian pisangnya ini kita kupas dan kita potong kecil-kecil bentuk dadu ya seperti ini setelah pisangnya sudah selesai kita potong-potong kemudian kita siapkan panci atau bisa menggunakan wajan ya kemudian masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres jadi menggunung sedang seperti ini 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioca 6 sendok makan penuh gula pasir setengah sendok teh garam kemudian kita masukkan juga 900 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang setelah itu adonan ini kita aduk hingga semua bahan tercampur merata dan tepungnya larut setelah tepung sudah larut dan tidak ada tepung yang bergerindil kemudian kita tambahkan satu lembar daun pandan ini sudah aku ikat simpul kemudian adonannya ini kita masak masak adonan menggunakan api kecil saja ya bun agar nanti adonan bawahnya tidak mudah gosong masak adonan sambil kita aduk-aduk terus setelah adonan sudah setengah mengental seperti ini kemudian kita masukkan potongan pisang ke dalam adonan aduk kembali sampai pisangnya ini tercampur merata masak adonan sampai adonannya ini mengental semua setelah adonan sudah mengental seperti ini kemudian kita matikan api kompor dan adonan siap untuk kita bungkus disini sudah aku siapkan daun pisang yang sudah aku bakar sebentar ya hanya sampai layu saja agar nanti daunnya tidak mudah sobek saat digunakan kita ambil satu lembar daun pisang kemudian kita ambil juga satu sendok adonan kita taruh di atasnya selanjutnya beri unti kelapa di atas adonan selanjutnya kita tutup anti kelapa dengan adonan kembali selanjutnya kita bungkus adonannya seperti membungkus botok ya bun kemudian kita kunci dengan staples atau menggunakan lidi nah seperti ini ya bun kemudian kita rapikan lipatan atasnya dengan gunting lakukan berulang sampai adonannya ini habis setelah sudah selesai membungkus kemudian kue nagasari nya ini siap untuk kita kukus masukkan kue nagasari unti kelapa ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan kukus adonan selama kurang lebih 30 menit nah ini kue nagasari yang sudah selesai kita kukus nagasari nya sudah matang ya bun kemudian kita tunggu hingga dingin dan mengeras setelah sudah dingin kue nagasari nya ini siap untuk dihidangkan nah mudah sekali kan ya bun cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati